Sekarang sudah terungkap tujuan sebenarnya Kawaragi Senju dan nama aslinya adalah Akashi Senju. Dia seorang wanita seumuran Takemichi. Kita bahas dulu manganya, biar gak bingung dan biar nyambung dengan pembahasan gue kali ini. Di awal chapter 216, melanjutkan panel kemarin yang membuat pembaca heran. Senju mengajak Takemichi ke Harajuku ternyata untuk dijadikan babu. Nemenin dia jajan buat loain barang. Takemichi masih bingung, ternyata Senju itu adalah anak perempuan. Tapi dia bos dari Brahman. Senju berbelanja menggunakan kartu ATM milik Takehomi. Kenapa gue sekarang manggilnya Takehomi? Jadi ternyata Akashi itu adalah nama merganya bro. Oke lanjut. Takemichi gak nyangka kalau ternyata satu dari tiga dewa adalah perempuan. Satunya laki-laki, satunya aji. Takehomi nyuruh dia belanja, biar keliatan lebih anggun soalnya dia cewek. Dijelaskan juga kalau Brahman itu perkumpulan orang tua dan Senju merasa dirinya luar biasa seusia dia bisa gabung ke Brahman. Akhirnya mereka lanjut belanja ke suatu toko. Senju terlihat orangnya mati gaya dan polos. Dia milih baju, cemorok pendek dan belaya rada panjang. Katanya kalau pakai itu lebih leluasa. Takemichi ngingetin tuh, jangan banyak gerak. Nanti itunya keliatan. Akhirnya Senju yang wangi yang seneng lanjut nyari toko berikutnya. Takemichi udah kewalahan, bawa belanjaan tuh cewek. Akhirnya sampai deh di toko sebelahnya. Takemichi masih shock. Ternyata bos Brahman cuma gadis imut kekinian. Takemichi akhirnya nanya, kok bisa kenal sama Takeyomi? Dan ternyata Takeyomi itu kakaknya Senju. Dan terungkaplah, nama marga Senju sebenarnya adalah Akashi. Jadi nama panjangnya Akashi Senju. Nama Kawaragi itu dia pakai karena biar kayak nyonya rumah. Nyonya rumah profesional. Senju khawatir dengan Haruchiyo. Senju pikir Takemichi bakal kenal Haruchiyo. Wakil Kapten Divisi 5, Haruchiyo Sanzu. Dan ternyata Sanzu itu adalah kakak keduanya Senju. Mereka adalah 3 misterius bersaudara. Hmm, wangi, 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 wangi. Sanzu gak ikut Brahman. Dia gak tertarik sama Senju. Bahkan Senju udah didukung Takeyomi. Tapi si Sanzu masih gak tertarik. Sanzu lebih milih di pihak Kanto Manji bersama Manjiro alias Maiki. Akhirnya Takemichi dan Senju lanjut tuh ke toko selanjutnya. Sambil jalan Takemichi mikir. Kayaknya pilihan dia masuk Brahman merupakan pilihan yang baik. Mereka lanjut beli es krim. Bernama 17 Es Krim. Dimana itu adalah mesin es krim. Ternyata Takemichi juga tau mesin es krim itu. Takemichi suka rasa coklat Min. Tapi kata si wangi, si Senju, Min sama yang manis gak cocok. Tapi pas dicoba suka juga tuh cewek. Katanya ini campuran yang sempurna. Penemuan baru buat dia. Kata Takemichi Senju kayak lagi nyepung. Ngenyot, endot bayi. Akhirnya udah tuh belanjanya. Si Cengeng diundang ke pertemuan Brahman. Daerah Tan Batak. Kata Takemichi Senju masih mau nyipen stick case-nya. Senju minta Takemichi janji bakal beli coklat Min lagi bersamanya. Akhirnya dia janji. Dan Takemichi minta stick-nya. Katanya mau dibuangin. Ya mungkin siapa tau mau di... Akhirnya dilempar sama Senju karena jarak mereka lumayan jauh. Pas kepegang, tiba-tiba ada semacam trigger. Seperti mau timelip. Dimana Senju terlihat sekarat. Bersama Takemichi, di bawah hujan. Senju berkata, kau pegang janjinya. Takemichi nangis meratapi Senju di bawah guyuran air hujan. Ternyata itu adalah sebuah ingatan atau penglihatan Takemichi terhadap masa depan Senju. Disini terungkap kenapa Senju gak muncul di era Bonten. Ternyata sepertinya dia mati sebelum Bonten terbentuk. Nama asli Senju adalah Akashi Senju. Akashi merupakan nama keluarganya. Seperti Akashi Takeomi, Akashi Senju. Dan mungkin nama asli Sanzu adalah Akashi Sanzu. Pantas aja ada kemeripan Senju dengan Sanzu. Dari alisnya, rambutnya. Rambutnya seperti berwarna putih agak keunggu-ungguan. Terungkap juga bahwa Senju beneran seorang perempuan. Dia bawa melon. Dan Brahman bakal melakukan pertemuan di daerah Tan Batak. Sepertinya penerimaan Takemichi dan Raken yang dilanjut rapat tentang Kanto Manji. Yap, Senju sangat mirip dengan Mikey. Bedanya dia cewek. Dan mereka sama-sama bocil. Gak ada hubungan darah antara Mikey dengan Senju. Sepertinya Mikey mengenal Senju. Karena siapa tahu Akashi pernah membawa main Senju ke bengkel dan bertemu dengan Manjiro. Adiknya Shinichiro. Sudah jelas Senju bukan adik Mikey, Izana, dan Shinichiro. Teori-teori kotor itu akhirnya terbantah habis. Bis-bis. Dan yang masih ngira Senju itu cowok juga kena bantah. Terakhir tujuan Senju disini terungkap. Selain menyikirkan Kanto Manji, calon organisasi jahat. Senju juga sepertinya ingin membawa kembali kakaknya yaitu Sanzu. Yang menjadi anggota Kanto Manji. Maka dari itu dia dan Takeomi mencari Takemichi dan Draken. Yang pernah satu geng dengan Sanzu. Selain untuk info tambahan, juga membantu agar Mikey tidak menjadi jahat. Karena sepertinya Takeomi khawatir dengan Mikey setelah kematian Emma. Mengingat kabarnya dia suka menguasi geng Tokio Manji. Takutnya berubah jadi organisasi jahat. Mungkin segitu aja dari gue. Bye.